Intro Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama-sama di sini dari Juru Review. Hari ini saya pengen sharing tentang bagaimana cara saya menghitung harga saya sebagai seorang freelancer. Dan ini adalah cara yang saya pakai. Kita langsung aja ke laptop. Oke, jadi sejak beberapa tahun belakangan ini saya sempat ngerjain beberapa kerjaan freelancer sebagai seorang videographer dan ya sebagai seorang video editor juga sih. Untuk sekarang saya ngasih contoh seharga saya sebagai seorang freelancer videographer. Jadi untuk bikin satu buah video, saya biasanya nge-list apa aja yang saya perluin ketika bikin satu buah video. Gitu. Ini cuma sebagai seorang videographer ya, bukan sebagai video editor. Buat video editor ya kepisah lagi. Tapi untuk sekarang saya pakai contoh yang ini aja. Jadi saya biasanya nge-list apa aja yang saya perluin dan di sini sebagai contoh saya nge-list 9 item yang saya perluin untuk bikin satu buah video. Di sini ada konsep, script dan storyboard, alat-alat yang saya pakai kayak kamera, audio, lighting, tripod, terus tenaga yang saya pakai kayak misalnya kayak kameramen, terus transportasi, dan konsumsi. 9 item ini tentu aja bukan 9 item yang baku, dia bisa berubah, bisa bertambah, atau bahkan berkurang, tergantung sama besar kecilnya proyek yang saya kerjakan. Gitu. Kalau kalian lihat di sini saya nge-bagi 3 ya. Mulai dari apa yang saya pikirin, apa yang saya gunain, alat-alat apa yang saya gunain, dan tenaga yang dikeluarkan, ya fisik gitulah. Jadi dari konsep diubah ke script dan storyboard, terus dari kedua hal itu, alat apa aja yang mesti dipakai, dan siapa yang mengoperasikan, lalu apa aja yang mesti dibayarkan. Gitu. Jadi ya, kita harus mikirin juga, harga kita tuh, apa yang kita pikirin, apa yang kita pakai alatnya, dan tenaga apa yang dikeluarkan, kita harus pikirin harganya. Nah, jadi ya, jangan sampai ketika menerima satu buah proyek, proyeknya udah selesai, terus kalian ngerasa, kok gue udah capek, tapi yang gue dapet cuma segini doang ya. Ya, jangan sampai kayak gitu. Makanya, dibikin list apa aja yang kita perluin untuk bikin satu buah proyek. Gitu. Sebenarnya sih, kalau misalnya kalian mau ngasih harga asal-asalan juga nggak apa-apa sih. Tapi ya, gitu. Daripada ngasih harga asal-asalannya, lebih baik kalian nge-list aja apa yang kalian perluin. Jadi harga yang kalian kasih ke klien juga harga yang beralasan gitu, harga yang rasional. Jadi, bukan harga yang tebak-tebakan gitu. Dan saya rasa dengan perhitungan apa yang kita perluin untuk bikin satu buah proyek, klien juga maksudnya harusnya ngerti sih kenapa kita misalnya ngasih harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau berapa gitu. Karena ya kita butuh itu semua gitu. Harga yang kita kasih adalah harga yang beralasan. Harga yang kita buat karena kita butuh semua item itu. Ketika kita butuh semua item itu, kita merluin harga yang kita kasih gitu. Dan sepengalaman saya ketika beberapa orang yang saya kasih list-list ini sih ya, mereka nggak ada yang protes sih tentang harga yang saya kasih. Karena ya memang untuk bikin satu buah video itu nggak bisa murah. Karena memang kita perlu semua ini. Jadi, untuk kalian yang misalnya pengen ngerjain sebuah proyek, dan kalian sebagai seorang freelancer, ada baiknya kalian nge-list apa aja yang kalian butuhin, apa aja yang kalian pikirin, dan apa aja tenaga yang mesti dikeluarin. Jadi, itu semua ada harganya. Jadi, kalian seneng ngerjainnya, dapet uangnya, klien juga puas sama kerjaan yang kalian kerjain. Gitu. Ya, ini sharing-sharingnya apa yang saya tahu aja sih. Ya, kemungkinan besar para senior-senior dan orang-orang yang lebih berpengalaman tentu punya caranya masing-masing tentang menentukan harga mereka. Ini adalah cara yang saya pakai dan semoga bisa jadi manfaat bagi kalian yang nontonin video ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata, atau misalnya ada hal yang pengen ditambahin, tentu aja bisa kalian tambahin aja di kolom komentar. Mungkin buat sekarang gitu aja ya, tentang bagaimana cara saya nentuin harga saya sebagai seorang freelancer. Semoga sekali lagi videonya bermanfaat. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam curu review. Makasih banget untuk semua yang udah nonton. Terima kasih telah menonton.